Tragedi kecelakaan lift di sekolah Azhara menyisakan duka. Sebanyak 9 orang pekerja bangunan terjatuh saat menaiki lift sekolah Azhara Bandar Lampung. Ironisnya, dari 9 orang yang jatuh, 7 diantaranya meninggal dunia, dan 2 sedang dirawat secara insentif di ruang IGD Rumah Sakit Bumiwaras. Pantauan Tribun Lampung di lokasi, belasan pihak keluarga sedang menunggu di depan IGD Rumah Sakit. Saat dibawancarai Tribun Lampung, kesedihan tak terpendung tampak pada keluarga saat menceritakan kondisi adiknya yang sedang dirawat. Kedua korban kecelakaan yang dirawat bernama Herizal dan Sukaji. Sementara kondisi Herizal menurut Erna mengalami patah tangan, patah sobek, hingga tulangnya terlihat. Untuk alamat Herizal sendiri berada di Kupang, Teluk, Betung, Bandar Lampung. Di tempat yang sama, ayah dari Sukaji sempat tidak percaya ketika diberitahu anaknya kecelakaan. Menurutnya kondisi anaknya saat ditemui di RSBW dalam keadaan sadar, namun terdapat luka parah bagian tangan, kaki, hingga pelibis. Sukaji sendiri merupakan warga Telupan dan Kabupaten Pesawaran dan masih lajang. Ayub Sugita, ayah korban, sangat berharap pihak sekolah Azhara bertanggung jawab atas kejadian ini. Hingga berita ini terbit puluhan pihak keluarga masih berada di RSBW.